Iya, waktu di cabut dari rumah, kayak gini juga. Kita cuma video kualan doang. Udah hafal ya, tembok mana yang harus dikasih foto, dicabut lagi, dicabut lagi. Udah, udah, udah. Aku sampai ngitung itu batu batak di sini. Kau penipu cinta Mbak Ana, ketemu lagi di Thumb Park kita bersama ada Tika, ada Ujo di sini. Kali ini berbeda banget, kenapa? Karena kita melakukan Thumb Park kita, tamu penyanyi artis kita lewat rumah masing-masing. Ini lucu banget loh. Dan pagi ini Thumb Park kita kedatangan Jess Hayat. Selamat pagi Jess. Hai Jess. Hai Jess. Jess sehat? Sehat, sehat. Nah pertanyaannya adalah, Jess ini ada dimana sekarang? Iya. Aku lagi di apartemen sekarang. Tiga minggu. Di apartemen. Ya udah hampir, ya hampir tiga minggu lah. Tiga minggu. Iya. Udah bekerja dari rumah ya. Ya, bekerja dari rumah, kayak gini juga. Kita cuma video kualan doang. Udah hafal ya, tembok mana yang harus dikasih foto, dicabut lagi. Udah, udah, udah. Aku sampe ngitung itu batu bata di sini. Tapi di Jakarta ya? Ya, di Jakarta. Nah, itu saudara-saudara di Brunei apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Sekarang di Brunei kemarin 100 lebih. Cuman sekarang yang nge-recover itu hampir setengahnya udah 73 yang nge-recover. Iya. Iya. It's good. Dan dua hari kemarin udah gak ada kasus lagi. Kalau kemarin kan ada dua, satu, dua, satu. Tapi sekarang udah tiga hari udah gak ada. Karena emang kita bener-bener, kalau dibilang lockdown juga enggak. Tapi emang penerbangan buat orang itu bener-bener dikawalan. Di situ ya? Ya, emang di situ. Kalau misalkan Jess pulang, kemarin sempet kepikiran buat pulang ke Brunei. Itu juga yang nunggu di situ tuh bukan itu lagi tentara yang nunggu. Buat kayak yang bisa pulang. Tentara yang nunggu langsung diselasi selama 14 hari di hotel gitu. Di hotel di Brunei 14 hari gitu. Baru bisa keluar. Nah, tapi kalau misalnya sekarang nih, kan di apartemen terus nih Jess ya? Udah ngapain aja? Udah ngapain aja? 3 minggu, di rumah aja. 3 minggu. Udah jadi berapa lagu kali gitu enggak? Aduh, ya. Aku... Semua sih aku lakuin kayaknya deh. Udah bersih, aku bersihin lagi. Terus pokoknya... Apa ya? Game online game. Terus bikin lagu juga. Terus akhirnya aku juga ngobrol sama saudara-saudara. Ada lagi di Brunei juga. Teman-teman YouTube ini. Work from home sih. Bener-bener work from home yang cuman video call-an doang. Ini juga aku pertama kali ya. Tampak, kita kan sebelumnya kita cuman di sini. Terus ini pertama kali. Itu loh, video call-an loh kita. Iya ya. Nah, kayaknya udah ngulang ya semua ya. Game-nya udah dari awal lagi. Bersihin rumah dari awal lagi. Tapi kamu tidak makan sendiri? Sendiri? Sendiri banget? Aku sendiri. Enggak ada. Sendiri. Jadi, masak makan itu masak sendiri? Masak itu masih makan. Masih masak sendiri. Masih masak sendiri. Masih masak sendiri. Terus kadang-kadang aku juga kayak yang... Apa namanya? Catering gitu. Yang disuruh dianterin gitu loh. Yang kayak... Oh iya. Mungkin gitu sih kalau misalkan males. Iya. Kalau masak sendiri andalannya apa nih? Temannya telur atau temannya roti? Aku temannya telur sih tapi. Bener-bener. Aku nggak bisa hidup tanpa telur sih. Bener-bener. Karena itu mungkin... Itu yang paling gampang kali ya. Buat dimasak. Buat coba. Iya. Tapi tempat... Oke lah itu juga. Tempat minimarket kayak gitu-gitu deket nggak dari apartemennya, Jess? Oh deket banget. Kebetulan kan aku kan juga di apartemen ya. Jadi di bawah itu juga kebetulan ada minimarket. Itu juga gitu. Paling kayak simple food sih. Paling nasi. Kelur terus yang gorengan-gorengan gitu. Yang udah ada gitu. Yang kayak nugget dan lain-lain dan teman-teman. Nah teman banget. Sekarang kita sebenarnya nggak hanya ingin bersapa sama Jess. Kita ingin kenalan sama karya terakhirnya Jess ya Bot ya? Yes. Betul. Kita mau ngobrol sama Jess tentang single terbarunya yaitu penipu cintakan. Jess. Jess ini kan baru saja mengeluarkan single terbaru lagi ya. Namanya penipu cinta. Ceritain dong ini siapa yang bikin. Terus kayak gitu berapa lama dan sebagainya. ini penipu cinta ini ciptaan dari Gary. Gary Anake. Tadi sebenarnya lagu ini udah lumayan lama. Sebenarnya udah terjumpa di. Pas waktu pertama aku di Brune itu. Udah waktu di Jakarta. Emang ini aku udah sempet denger. Cuman akhirnya. Emang aku suka banget. Sebenarnya gitu. Jadi mostly kalau dilihat dari jalan ceritanya tentang si lagu ini ya. Lagu galau yang kedua. Iya. Salah itu kemarin. Galau ini ya. Nggak galau lagi. Terus ya. Patah. Ceritanya patah-patah hati yang pada dasarnya yang seorang. Serang alamin lah gitu. kalau buat lagu ya yang ini bener-bener dilepaskan ke Gary anaknya itu ya Iya Ini bener-bener Kali-kali aku lepas di Garena kekirangan lagunya emang udah lama banget dan dari dia tuh emang Guli udah semuanya jadi dari dia. Aku senangnya juga di lagu ini, aku bisa kerja bareng sama, seperti kalau misalkan di sini, music producer yang kerja, Andi Rianto. Iya, betul-betul. Misru itu yang mau aku tanya nih, sebelumnya udah pernah pekerja sama Andi Rianto? Kalau sebelumnya aku pernah kerja bareng itu, nyanyi malah waktu dia ngiringin di salah satu acara, pokoknya aku nyanyi, tapi akhirnya baru kerja, realisasikan di lagu ini, si Rianto Mencinta Cinta ini. Nah, waktu itu. Ini ternyata dulu. Iya, jadi kan ini sekarang lagu diransemen oleh Andi Rianto. Yang memilihnya Andi Rianto tuh siapa? Jack? Si Barun Gary atau gimana? Aku sih yang memilih, karena emang apa ya, kalau lagu-lagu sebelum itu kan emang lagunya lagu-lagu kan, emang lagu ini udah jadi. Cuman akhirnya kita mau memikirkan kayak, bisa itu bisa, siapa ya yang lagu galau, yang cocok banget. Katakan aku sebenarnya emang pecinta lagu-lagu ya. Ngaku temen banget, ngaku dia lah. Iya, iya, aku pecinta lagu galau, tapi cuma nggak bisa bikin lagu galau, bener-bener nggak bisa. Jadi, akhirnya terelaxasi kan di sini, terus akhirnya aku kayak, oh kayaknya ini Andi Rianto paling cocok sih kayaknya. Nah, ini kalau misalnya masalah ngeluarin nih, kan kita nggak pernah tahu ya, ada yang namanya wabah COVID-19 segala macem. Iya. Jadi kalau misalnya menurut time table, segala macem, ini memang harus keluar sekarang gitu, eh deket-deket ini gitu, di awal tahun ini. Sebenarnya sih gini, kita kan bener-bener juga nggak tahu ya, soal si pandemik ini juga. Sebenarnya kalau emang seharusnya table-nya emang udah keluar, harus keluar di tanggal 3 ini, 3-3 kemarin, 3 April kemarin. Jadi keluarin aja lah ya, yang penting tetap eksis gitu ya, kalau nggak caranya pun apapun, pokoknya tetap harus keluar ya? Tetap harus keluar karena seharusnya ini sih bridging ke album ya, seharusnya. Seharusnya bridging ke album, which is di tanggal 8, hari ini seharusnya keluar album. Cuma karena kita akhirnya kayak udah kayaknya album, kita tahan dulu, kita hold dulu sampai situasi oke. Jadi kita cuman kemarin, cuman ngeluarin si penipu cita doang di tanggal 3 kemarin gitu. Karena emang udah, kita udah ngirim kan 2 weeks ago, kita kayak emang udah emang harus tetap naik juga lagi gitu. Nah sedikit lagi tentang single ini ya, ini dalam kondisi seperti ini udah, jadi ada strategi promo apa gitu nggak yang dilakukan oleh Jess dan teman-teman? dengan timnya? Seperti apa promo? So far sih kalau yang begini ini sebenernya unpredictable ya, kita juga sebelumnya nggak pernah. Karena jadi ada corona-corona ini, kita kayak gimana caranya the only things yang works adalah social media, yang bekerja sekarang. Itu yang cuma kita ada. Jadi kita cuman maksimalin di social media kayak bikin campaign, bikin challenge buat orang-orang yang bisa ikutan juga, itu sih paling campaign-campaign. Terus mostly kayak Instagram live gitu, itu sih yang sekarang lagi aku lakuin sama tim promo juga. Oke. Nah ini balik ke masalah lagu ya. Ini tentang lagunya, ini kayaknya bisa jadi lagu yang kalau kata teman bahana dan juga netizen dan pendengar adalah lagu yang gue banget gitu ya. Ya, ya. Nih ya teman bahana yang belum pernah denger lagunya nih, aku bacain salah satu liriknya ya. Kau penitmu cinta, tak bisa aku percaya, kau buat hatiku jadi sakit. Ya, buat yang baru bikinmu cintanya silahkan di reken ya. Tapi kita mau tanya sama Jessica juga, uja-uja, tanya-tanya aja. Ya, ya. Men's talk, men's talk. Jadi gini loh, ketika lu mengiakan lagu ini, karena lu bilang ah gua nggak bisa buat lagu Gumelo, tapi lagu ini kok gua suka banget kan, lu tadi bilangnya gitu kan. Itu ada relasinya sama pengalaman pribadi atau gimana? Pasti-pasti ada, pasti ada. Maksudnya aku juga pernah ngelamin namanya yang kayak, oh maksudnya sakit hati gitu. Kayak cintanya disipu, tapi itu sebenarnya relate banget. Karena kalau dilihat dari kata-katanya, disitu liriknya itu kan bahasanya bahasa sehari-hari ya. Iya, betul, bahasa sehari-hari. Tapi aku nggak tahu, aku suka melodinya, aku suka sama lagunya. Jadi menurutku orang juga bisa relate dengan lagu ini, pokoknya dia lagi patah hati mungkin, cintanya lagi ditipu mungkin gitu. Kalau dilihat di sini kan dia dari perselingkungan mungkin orang-orang yang bisa, yang pernah ngerasa gini, bisa mewakili gini gitu loh. Mewakili mereka gitu, yang pernah ngerasain gitu. Iya. Ini kayak, ini bagiannya gitu. Padahal sebentar aku pergi, tak lama, tapi kau malas ikut. Jadi inget berita yang itu nggak sih? Yang ada, ada salah satu orang Indonesia yang suaminya pergi bekerja. Tidak, pas dia pulang istrinya udah sama orang lain. Iya, iya, iya. Yang dia ngambrukin rumahnya sendiri itu. Iya, iya. Kalau dia dengar, dia pasti langsung nyanyi, penipu cinta gitu. Iya, jadi itu ada kejadian kemarin viral sih sebenarnya. Bahwa kalau kami pulang dari luar kota, begitu dia kembali, istrinya sudah bersama orang lain. Karena dia sakit hati, dia bangkar rumahnya, iya kan. Iya kan, dia runtuhin pake traktor. Iya, aku harus nonton besok, aku harus nonton besok. Gak usah, gak usah sekali ya, malah buka aku. Kirir banget, aduh. Eh, tapi boleh balik lagi, gue mau nanya sama Jazz nih, mengingatkan sama temen bahan. Dari semua single yang dibuat sama Jazz. Jadi rencananya, semua single itu akan di-compile jadi satu album, atau single itu akan keluar dari album-album atau gimana? Ya, dulu-dulu ya. Dari matamu, segala macam itu. Iya, iya. Pokoknya lagu-lagu kemarin itu bakal masuk di album. Jadi bakal ada 10 track. Jadi seharusnya bahwa kemarin itu dari mata, kasmaran temen bahagia, ada katakan bagaimana bisa. Dan ini adalah single ke-6. Single ke-6, which is Penipu Cinta. Jadi ada konsis 4 lagu lagi sebenarnya yang belum rilis. Nah, seharusnya hari ini, seharusnya di bulan ini udah rilis benarnya. Album, ya? Ya, Penipu Cinta ini emang udah bridging buat album. Tapi cuma karena kondisi lagi gak memungkinkan. Jadi kita kayaknya hold you sampai mungkin sejati setelah lebaran mungkin. Jadi kayak tunggu semua sekitan benek ini oke, baru kita bakal rilis. Baru kita bakal rilis. Iya. Tapi berarti ada 4 lagu yang lain yang nantinya akan masuk dalam album itu sebenarnya udah ada juga ya, Jess? Emang udah ada? Iya. Sudah ada ya. Jadi ini ngeluarin Penipu Cinta sekarang, nanti kalau semuanya sudah kembali normal, bentuknya sudah album ya keluarnya ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Amin, amin. Buat ya? Ditambah lagu-lagu yang dia buat sekarang, kalau misalnya di-compile itu ada 32 lagu nanti satu album. Eh Jess, tapi boleh ada bocoran gak? Nanti di album ini ya, kan masih ada 4 single lagi nih. Di sini kamu boleh dibilang berkolaborasi dengan Ali Rianto. Apakah di 4 lagu sisanya ada kolaborasi baik secara musisi atau penyanyi atau apa-apa? Bocoran? Bocoran? Bocorannya, ada lu sih gini, aku di album ini bakal nyanyi lagu lama yang aku, apa namanya, nyanyi ulang. Saya tahu. Jadi ini lagu, pasti pada tahu, pasti tahu, pada zamannya itu hits-hits banget. Jadi pasti pada tahu semuanya. Oke. Kalau ada penasaran? Iya. Itu nyanyi, tapi kita kayak nafas batu lah pokoknya. Iya. Terus satu lagi, last satu lagu, ciptaan aku sendiri, dan aku ada yang rapping juga. Ada yang rapping juga. Ada yang raping juga. Ada raping ini. Sebagian rapnya. Sebagian rapnya. Benar-benar yang picturing. Picturing sama rapper sih. Ih seru banget. Aku udah tahu tuh, Jok, lagu yang dia recycle, yang dia remake itu apa? Ih, saya tahu. Jangan lakukan musik-musik dari negara aku. Oh. Tapi alatnya sih. Tuan-tuan, gue udah lihat nih. Kalau misalnya teman-teman, dari tadi kan gue udah denger ya obrolannya tentang penipu cinta ini. Gue udah lihat video clipnya. Itu unik loh konsepnya. Ada di satu studio aja, tapi kayak ada sekan-sekan. Itu ada cabur tangan lo gak sih untuk mengetujui konsep itu? Iya. Itu ada dari aku juga. Karena kalau misalkan mereka ini emang sebelumnya kayak ibarat lah tangganan lah. Sebelumnya aku juga pernah bikin video clip udah beberapa sama mereka juga kan. Kayak bagaimana bisa sama noctural production. Jadi mereka itu di awal tuh aku di teman bahagia sama mereka. Tapi itu di Korea kan. Cuman ini kita baru realisasikan karena kita gak mau pakai di luar gitu. Kita mau cuman kayak manfaatnya gimana kita bisa di dalam satu studio doang. Tapi gak usah terlalu banyak. Kalau misalkan sebelumnya kan ada kayak story-story yang jalan-jalan. Tapi ini kan cuma yang penting nyampe ke orang-orangnya bahwa dia selingkuh. Ya selingkuh tapi di dalam studio doang. Ini sih nyampe banget. Soalnya kan misalnya ini ada adegan. Dia ngasih jazz baju. Jazz pergi. Tentunya udah ke ruangan lain kan. Iya. Iya bener-bener. Dan itu kayak cuma dikisahin sama pintu aja gitu ya. Iya. Eh jazz tapi ini yang luar biasa lagi ya temen mana ya. Kalau secara video clip kayaknya baru dirilis beberapa hari yang lalu ya. Ini penontonnya sudah banyak sekali. Dan bahkan sudah ada beberapa orang yang meng-over lagu ini jazz. Gila sih. Iya. Ini gimana sih kamu lihat? Senang dong? Happy dong? Aku happy sih. Happy. Happy banget. Karena kemarin itu juga aku sebenarnya kan sempet kayak. Memikirnya aduh ini lagi corona-corona gini. Rame nggak ya? Pernah ada ketakutan juga kan. Tapi cuman akhirnya pas waktu udah dilihat feedbacknya setelah tiga hari. Ya sangat-sangat bagus sekali. Alhamdulillah juga ada yang cover. Ada yang ikutan challenge juga. Terus the viewers juga oke lah. Lagi menuju ke situ. Iya. Kalau menurut gue gini buat orang di rumah. Jadi malah lebih fokus sama idola ya nggak? Iya. Bener-bener. Jadi sebenarnya di samping kita harus di rumah saja. Mungkin ini strateginya Jess bisa diikutin ya. Keluarin sesuatu. Karena orang-orang juga banyak posternya di rumah. Jadi segala ditonton ya nggak sih? Wah ini nontonnya juga nggak cuma sekali. Bisa berkali-kali gitu. Bener-bener. Jess kemudian lagu ini apa? Tentunya sudah ada di semua platform digital dong? Iya. Jadi udah ada di seluruh digital platform semuanya. Dan baru aja rilis music videonya 4 hari yang lalu kemarin di Jazz Vivo. Udah bisa ditonton sekarang. Dan jangan lupa request juga harus request juga di Bahana. Iya harus request di Bahana. Kalau gitu sebentar lagi kita mau minta tolong Jazz untuk nyanyiin lagunya ya Jok? Iya. Iya dong. Tapi dia mau pakai apa sendirian? Acapella. Acapella. Ada teman aku. Oke oke. Yaudah teman-teman. Jangan lupa ini adalah single terbaru dari Jazz Hayat dan judulnya Penipu Cinta. Ini pastinya bisa menjadi anthem apa? Putus ya. Break up anthem. Apa sih bro? Break up anthem. Iya. Iya. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus Jazz. Keep in touch. Dan teman-teman kita pamit dulu tampar kita kali ini. Kita sambut Jazz dengan... Penipu Cinta. Thank you guys. Selamat datang. Terima kasih. Belum sempat ku lihat senyummu. Belum sempat ku lepas rinduku. Malah kamu pergi dengan dia. Di belakangku kau mainkan aku. Kau penipu cinta. Tak bisa ku percaya. Kau buat hatiku jadi sakti. Padahal sebentar ku bertak lama. Tapi kau malah senyum. Malah kamu pergi dengan dia. Malah kamu pergi dengan dia. Di belakangku kau mainkan aku. Oh, kau menipu cinta. Oh, kau menipu cinta. Tak bisa ku percaya. Kau buat hatiku jadi sakit. Tak sempat. Tak sempat kita bertemu. Tak sempat melepas rindu. Oh, kau menipu cinta. Oh, kau menipu cinta. Tak bisa ku percaya. Aku menipu cinta. Aku menipu cinta. Aku menipu cinta. Kangku